hai 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 para hobi selora dan fauna berjumpa lagi dengan saya di channel kebun dan binatang kali ini saya akan membahas tentang jenis burung lebih tepatnya burung kenari yang sangat terkenal yaitu kenari merah atau kenari red intensive oke langsung saja kita bahas kenari ini sebelumnya jangan lupa subscribe like dan komen ya bis dukung terus channel ini agar bisa melambung jauh terbang tinggi bersama mimpi hehehe kenari red intensive atau kenari merah import merupakan salah satu jenis kenari terpopuler di dunia jenis burung ini sangat cocok ditangkarkan oleh orang yang ingin memelihara burung dengan warna yang cantik kenari red intensive merupakan burung dalam kategori kolor kenari atau kenari warna yang ditangkarkan karena keindahan warnanya bukan karena suara atau bentuk postulnya kenari merah ini merupakan jenis kenari yang baru karena kenari ini mulai ditangkarkan pada awal sampai dengan pertengahan tahun 1900-an dan sampai sekarang kenari merah ini dikembangkan oleh dokter hans dangle dari jerman pada tahun 1900-an red intensive sendiri adalah burung hybrid yang diperoleh dengan menyelangkan red skin dengan burung kenari kuning jerman roller ada pula sebagian yang bilang kenari kuning tersebut adalah kenari border terlepas dari kesipang siuran indukan kenari merah ini kenari merah adalah salah satu kenari yang paling banyak dicari oleh kenari mania di dunia karena keindahan warnanya jika hobis ingin memeliharkan hari red intensive ini tentu harus diperhatikan perawatan hariannya mulai dari pemberian pakan pemandian dan penjemurannya harus dilakukan secara rutin dan berkualitas pakan yang harus diberikan harus berkualitas dan sesuai yaitu yang mengandung zat-zat yang dapat mempertajam warna kenari merah ini apa akibatnya bila salah perawatan tentu salah satu dampak negatif bila pemberian pakan yang kurang tepat yaitu warna kenari merah akan pudar nah pakan yang diberikan pada kenari red intensive harus mengandung zat beta-karotin yang tinggi dan zat tersebut biasanya ada pada pakan yang sifatnya alami seperti buah-buahan dan sayur-sayuran beta-karotin merupakan faktor utama dan penentu yang dapat mendukung ketajaman warna merah pada kenari red intensive berikut adalah kumpulan pakan alami yang kaya kandungan beta-karotin dan cocok untuk kenari red intensive yang pertama wortel yang kedua tomat yang ketiga cherry yang keempat brokoli yang kelima buah bit yang keenam buah beri yang ketujuh ubi jalar dan masih banyak yang lainnya yang terpenting adalah makanan yang kaya akan lihat beta-karotin sangat bagus untuk diberikan pada burung kenari red intensive selanjutnya adalah harga kenari red intensive di Indonesia kenari merah jantan kenari merah jantan dewasa harganya 1.800.000-2.000.000 rupiah per ekor kenari merah betina dewasa harganya 1.400.000-1.600.000 per ekor harga di atas harga di atas bukan merupakan harga absolut di hobis karena kembali lagi semua tergantung kualitas setidaknya harga di atas bisa menjadi patokan apabila hobis ingin membeli kenari jenis ini ya demikian tadi sedikit ulasan tentang kenari red intensive kurang lebihnya saya mohon maaf sekian dari saya salam hobis bye bye bye